Ini benar-benar waktunya, ini benar-benar eranya. Jadi pelajarnya ada dua sebenarnya. Gini, kalau Anda pengen tahu cara saya kemarin jualan bisa angka segitu. Jualan online course, cuman webinar sekali 90 menit. Saya summarize secara singkat aja. Yang pertama adalah saya lemparin idenya. Jadi ketika saya bikin online course, saya lemparin idenya. Saya lemparin idenya, ternyata audiens saya respon. Begitu audiens respon, artinya adalah kayaknya marketnya suka nih. Kalau begitu, saya mulai outline. Begitu saya outline, saya posting sneak peek. Saya posting ini itu dikit-dikit-dikit saya posting di Instagram story sama di feed. Dan orang ternyata respon juga. Oke, ini menarik nih respon nih. Kita goreng nih. Begitu gorengnya, gimana caranya? Adalah saya bikin grup WA. Saya bikin grup WA. Kemarin ada dua pertama. Dua. Ada organic, ada yang ads. Ada organic, ada ads. Kemudian kita kerojok traffic. Dari organic, kerojok. Dari ads, kerojok. Kemudian di situ kasih value bomb. Jadi bukan di-lock, terus cuman promosi aja. Enggak. Tetapi dikasih value bomb. Dikasih value banyak banget. Nah, habis dikasih value banyak banget, dibuat mereka paham. Arahnya, jangan sampai dikasih value bomb, terus kemudian nanya kemana-mana. Enggak. Nanya tetap diarahkan lagi. Kemudian, setelah arahnya rapi, masuk ke topiknya, selalu diingatkan, bahwa tanggal 4 akan ada webinar. Tanggal 4 ada webinar. Itu pun yang datang juga enggak se-optimal itu. Dari 3.500 di waiting list, yang datang cuman 1.000. Jadi cuman 30%. Karena memang tidak berbayar. Biasanya kalau webinar-nya berbayar, akan lebih tinggi. Biasanya datang akan mendekati 100%. Satu-dua orang enggak bisa karena ada acara tertentu. Yes, normal. Tapi karena ini gratis, maka yang datang cuman less than 30%. Bayangin 3.500 yang datang cuman 1.000. Nah, tapi dari 1.000 itu, karena mereka sudah dapet idenya, dapet ngerti semuanya, dijelasin dikit lagi doang, kayak disentil doang, habis itu dikasih value bomb lagi di akhir acaranya. Jadi, mereka dapet banyak banget kemarin itu. Harga special price, launching price, dapet private group coaching bersama saya, macem-macem. Sehingga closing rate-nya di atas 30%. Itu sih yang kemarin saya lakuin. Jadi akhirnya, dengan proses itu, simple ya. Dengan proses shooting, ngumpulin itu semua, cuman seminggu ya. Seminggu lebih dikit lah ya, kurang lebih ya. Itu bisa menghasilkan 300 juta. Yang modalnya, modalnya cuman ngiklan. Ngiklannya berapa? Kemarin tuh ngiklannya habis sekitar almost 30 juta. Jadi 10% itu buang ke iklan. Sisanya profit. Nah, sekarang pertanyaan saya, kerja apa yang bisa kayak begitu? Ngiklannya cuman 10%, sisanya pure profit 90%. Dan menghasilkan ratusan juta. Hanya dalam waktu singkat. Ngomong webinarnya aja cuman 1 jam setengah. Jadi, dunia berikutnya itu akan bergeser ke arah produk-produk digital kayak begini. Jadi kalau misalkan Anda tertarik untuk belajar hal-hal seperti ini, ini benar-benar waktunya. Ini benar-benar eranya. Jadi pelajarnya ada 2 sebenarnya. Create produknya gimana, habis itu jualannya gimana. Create produknya gimana, jualannya gimana. Anda bisa create produknya, bikin online course-nya, atau Anda bisa jualannya. Nah, skill bikin online course udah ada. Kemarin kita sudah bikin kan acara 30 days challenge bikin online course. Kalau Anda memang pengen punya produk digital. Produk digital enaknya itu tadi, margin profitnya itu 90%. Niklan lho, margin profitnya 90%. Gila banget. Nah, kemudian cara jualannya itu skill-nya ada 2. Skill-nya adalah traffic sama funnel. Traffic sama funnel. Ingat baik-baik, dengerin baik-baik. Kalau Anda pengen omset Anda naik, ada produknya udah pasti ya, kalau dalam konteks ini adalah digital product. Kemudian cara jualannya, itu ada 2 cara. Ada 2 ilmu yang harus dikuasain. Yang pertama adalah traffic. Apa sih traffic itu? Traffic itu adalah untuk mendatangkan orang ke bisnis Anda. Itu namanya traffic. Nah, setelah dia datang, harus dikonversi jadi sales. Harus diubah menjadi, harus dijualin. Nah, proses jualannya itu yang disebut dengan funnel. Jadi ada 2, traffic dan funnel. Nah, traffic ini apa? Traffic ini dibagi 2 lagi sebenarnya. 1 adalah content creator, 1 adalah iklan. Jadi kalau Anda nggak bisa ngonten yang seru-seruan kayak anak muda sekarang yang ngontennya seru-seruan, trafficnya gede banget. Kalau Anda nggak bisa kayak begitu, it's okay. It's okay. Tetap akan bisa jalan. Saya nggak bisa kok. Yang suruh kayak, waduh, kayak begitu nggak bisa. Kemana-mana mau, bawa kamera gitu. Saya nggak bisa sih. Saya bawa handphone aja cukup. Ya, jadi saya ngandalin pakai iklan juga. Jadi 2, content sama iklan. Ini masuk dalam kategori traffic. Nah, kalau Anda nggak bisa datengin traffic, kayak kemarin beberapa orang yang kayak saya nanya, kalau di sosial media datengin trafficnya dari mana? Cuman penggong aja begitu. Nggak bakal, nggak bakal jalan. Nah, kemudian, LPM tuh di sini. Jadi setelah ada traffic, dari konten maupun dari iklan, dibawa ke bisnis Anda, mengkonversi jadi sales-nya, itu adalah rana funnel. Sebuah funnel adalah sebuah sales proses. Gimana caranya Anda bisa menggoreng orang yang nggak kenal Anda sama sekali, jadi kenal, jadi akhirnya tahu, tertarik, dan akhirnya menginginkan produk Anda. Nah, ini loh yang disebut dengan funnel. Gitu. Oke? Nah, funnel ini ada beberapa proses di dalamnya. Ada yang namanya dapetin database gimana, terus kalau database-nya sudah dapet, gimana ngolahnya, gimana follow-up-nya, supaya akhirnya mereka suka. Nah, ini loh yang proses mengolahnya ini loh, yang diajarkan di yang namanya list building mastery. kelas saya. Jadi, bisnis Anda butuh database untuk diprospek. Nah, itu di sini.